Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Zain Permana nah kita sekarang kita ngajak ngobrol rasa takut yuk jadi udah ada beberapa, udah bukan ada beberapa udah ada banyak banget yang kemudian sharing atau nge-reply nih ya di channel instagram temen-temen kalau gabung ke channel instagram pasti banyak belajar ya karena banyak komentar-komentar yang kalau ini sih bagus banget ya ada 27 komentar nih sejauh ini pas aku lagi bikin video ini udah ada 27 yang mereka tuh sharing tentang kalau lagi ngomongin rasa takut sama dirinya sendiri itu apa ya rasa takutnya nah yuk ah kita belajar kita ajak ngobrol rasa takutnya kita coba komentarin kita coba redakan jadi kalau temen-temen udah nonton yang kemarin tuh ngomongin tentang mengatasi cemas nah kita ajak diri kita untuk ke masa kini ajak diri kita untuk punya kendali sama rasa takut kita ya pertama nih dari Mameh Widi nih Mameh Widi bilang takut menyesal takut gak melakukan apa-apa jadi kayak gini nih apa sih yang kemudian aku takutkan lalu kemudian kalau aku lagi ngajak ngobrol sama diriku biasanya rasa takut apa yang muncul nah kalau kalau Mameh Widi bilang kalau Mameh Widi ini ngobrol sama dirinya dia suka takut menyesal ya dan takut gak melakukan apa-apa ya berarti biasanya seringkali berada dalam fase overthinking mikir tentang dirinya mikirin dirinya tapi gak ada sama sekali yang dikerjain ya nah itu harus diwaspadahi nah ajak ngapain ya ajak untuk bergerak ajak untuk mensyukuri dan menikmati tiap proses jadi kalau teman-teman termasuk Mameh Widi kemudian kalau lagi ngobrol sama diri kalau lagi self talk terus ternyata takutnya adalah takut menyesal takut gak ngerjain apa-apa ajak diri ini buru-buru untuk menikmati apa yang terjadi menikmati setiap detik prosesnya lalu kemudian ajak untuk action ya ada Fadillah nih takut komentar orang lain nah kalau takut komentar orang lain berarti ketika aku lagi self talk maka yang muncul dalam pikiranku adalah takut sama komentar jadi takut yang aku lakukan itu dapat feedback negatif maka ajak diri ini untuk berbuat yang terbaik pakai apa pakai standar diri nah jadi kalau teman-teman di dalam pikirannya kemudian takut komentar orang lain maka ajak diri kita ajak pas lagi ngobrol sama diri itu ajak diri kita untuk fokus sama standar yang diri ini bisa kasih jadi terlepas orang lain mau komen A, B, atau C setidaknya kita udah punya standar tertentu jadi katakanlah gini kita udah punya standar 1, 2, 3 nah yang penting nyampe ke 1 nyampe ke 2 atau nyampe ke 3 kalau orang lain mau komentar A, B, C itu terserah mereka tapi setidaknya aku punya standar nah jangan sampai si diri ini malah sibuk mikirin komentar orang lain gak sempat bikin standar 1, 2, 3 makanya ketika sesuatu udah dilakukan nih padilah ya apa yang terjadi ya kita lebih fokus ke A, B, C daripada ke standar 1, 2, 3 yang udah kita tentukan gitu ya Kak Astri takut kehilangan takut ditinggalin sama takut gak punya teman jadi tiap kali ngobrol sama dirinya rasa takut yang kemudian dimunculkan adalah aku takut hilang sesuatu ya takut ditinggalin takut gak punya teman nah tugas kita nah makanya memang rasa takut itu dihadirkan ke here and now itu salah satunya bisa selesai atau reda adalah lewat bersyukur biasanya makanya kalau takut kehilangan setidaknya saat ini aku kemudian berada dengan siapa bersama dengan siapa gitu ya justru malah tugas ya relasi apapun yang baik yang kita miliki pasti akan ada perpisahannya itu mah sesuatu yang alami ya pertemuan pasti ada perpisahan makanya kita harus juga mulai mempersiapkan nih Kak Astri ya jadinya bukan jangan takut kehilangan tapi kemudian kita malah mempersiapkan kehilangan dan mensyukuri tiap kebersamaan jadi alih-alih kita ngajak diri kita ngobrol supaya sampai gak kehilangan mendingan kita mensyukuri tiap kebersamaan gitu ya jadi kalau teman-teman ketika lagi self-talk muncul rasa takut nah takutnya apa takut kehilangan maka ajak diri kita di saat ini dan sekarang untuk apa menikmati dan mensyukuri kebersamaan gitu ya takut ditinggalkan syukuri kebersamaan takut gak punya teman syukuri yang membersamai saat ini gitu ya lalu ada Kak Kamila Kak Kamil ya takut ditinggal meninggal sama emak takut anak gadis saya belum mandiri pas saya meninggal nah ini juga sama ya alih-alih kemudian mengkhawatirkan sesuatu ketika setelah kita meninggal nanti anak aku gimana ya kalau emak aku meninggal nanti aku kayak gimana ya nah alih-alih memikirkan nanti memang ini hal yang akan muncul dalam pikiran kita terutama Kak Kamil yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri tiap kebersamaan aduh kalau aku meninggal nanti anak aku gimana udah syukuri tiap momen optimalkan tiap momen ketika masih ada anak masih ada kita masih bersama anak kayak gitu ya balik lagi ke situ memang ketika kita takut ajak ke here and now ke saat ini dan sekarang lalu syukuri tiap detik tiap rasa yang terjadi saat ini gitu Kak Sheila nih takut mencoba hal baru jadi tiap kali ngobrol sama diri suka muncul rasa takut untuk mencoba hal baru takut gagal dan kalau gagal sekali itu terus dibahas ya jadinya gak percaya sama kemampuan diri takut omongan orang lain dan berusaha menutupi hal yang sebenarnya gak perlu ditutupi gitu itulah kemudian ketakutan terbesar orang-orang yang memang orang-orang yang kemudian tidak percaya diri ya ketidakpercayaan diri dia mencegah dia untuk melakukan sesuatu karena tidak pernah melakukan sesuatu tidak pernah melakukan apa-apa gak ada yang membuatnya percaya diri gara-gara percaya diri terus aja muter kayak gitu ya jadi orang itu percaya sama dirinya ketika sudah menyelesaikan sebuah tugas atau kerjaan ya dan tidak tidak ada orang yang tidak gagal orang itu selalu gagal makanya tugas seseorang adalah menghabiskan jatah gagal nah kalau rasa takut ini atau teman-teman punya rasa takut yang mirip aduh aku gak mau mencoba hal yang baru karena aku takut gagal nah ajak ajak diri kita untuk mentoleransi kegagalan bahwa tidak ada yang tidak gagal semua percobaan apalagi percobaan pertama apalagi baru memulai pasti gagal teman-teman cobain aja masak nasi goreng pertama kali masak air pertama kali aja ya gak mungkin langsung berhasil ya pasti kita ada ragunya apakah ini udah titik didih atau belum kepanasan apa enggak hangat apa enggak kepindahin semua atau enggak airnya malah jadi habis karena uap pada menguap si airnya atau gimana kan gitu ya nah itu yang perlu kita ajak ajak diri kita ketika muncul rasa takut untuk mencoba takut gagal takut melakukan kita ajak diri kita untuk menyadari bahwa tidak pernah ada yang berhasil dalam sekali percobaan anggap aja percobaan ini adalah untuk membuang jatah gagal tidak mungkin orang tidak gagal ya kak sam ya takut dipandang dan diomongin jelek orang lain takut kehilangan takut bicaranya nyakitin orang ini mah takut semua ya diborong yang tadi dibahas diatas diborong ya tapi ada yang belum dibahas yaitu takut kena mental kalau dapat tekanan justru ketika ditekan kita itu ketika ditekan kita itu didorong buat perform ya semua yang ditekan itu pasti akan melakukan pemberontakan hal-hal yang ditekan itu pasti memberontak ya dia ingin lepas keluar nah memang goalsnya adalah untuk keluar dan lepas dan perform makanya kalau pengen lepas dari tekanan atau bukan pengen lepas dari tekanan tekanan itu justru menstimulasi kita buat perform nah kalau diri kita ketika kita ajak ngobrol lalu dia takut ditekan maka sebetulnya diri kita itu lagi craving craving itu apa memohon supaya kita bisa perform ini tuh ciri bahwa Kak Syam terutama Syam Sebaraja ini tipe orang yang kemudian selalu butuh untuk perform tampil ngobrol berkontribusi gitu kebetulan rasa takutnya yang lebih besar nah ini perlu kita atasi ya makanya yuk ajak ngobrol rasa takut kita teh linsus nih ya takut memilih orang yang salah buat jadi partner nah ketakutan ini sebetulnya ngedorong diri untuk menjadi seseorang yang tepat ketika jadi partner ya jadi kalau kita takut tuh gimana nanti kalau aku ketemu orang yang salah takut ketemu tim yang salah takut ketemu jodoh yang salah takut ketemu klien partner yang salah maka itu sebenarnya dorongan kita untuk ngajak diri kita supaya kira-kira aku ketika jadi partner ketika jadi teman ketika jadi sahabat itu jadi orang yang seperti apa ya buat relasi yang aku punya nah ajakannya arahnya ke arah sana orang-orang yang ketika ngobrol sama dirinya kemudian takutnya ke arah situ biasanya obrolannya tentang hal itu wah ternyata panjang juga nih ya udah 10 menit lebih kita satu lagi deh ya nanti aku lope-lopein yang udah aku bahas nanti kita lanjut ya barangkali dari video ini teman-teman akhirnya tau bagaimana cara ngajak ngobrol diri jadi yang aku bahas dari tadi adalah bagaimana caranya kalau kita kemudian ketika lagi self-talk lagi ngajak ngobrol diri terus ternyata muncul rasa takut nah apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu kita hadapi nah ini yang udah aku bahas ya tapi masih setengahnya nih kayaknya nih masih banyak juga tapi karena udah 10 menit nanti kita lanjut di video selanjutnya ya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati